Terima kasih telah menonton Mari kita awali dengan doa Bapak di sorga, kami akan belajar firmanmu Tolong kami supaya firmanmu menjadi tuntunan bagi kami hari ini Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Hari ini, tanggal 26 Oktober Judul Renungan Kita Di Gunung Hor Ayat Tafalan, Bilangan Pasal 20, Ayat 23 Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun Dekat Gunung Hor di perbatasan Tanah Edom Perjalanan bangsa Israel sekarang sudah memutar kembali ke arah utara Meninggalkan Laut Merah Setelah berangkat dari Kadesh turun menuju arah selatan Dan memutar naik kembali ke utara Kemudian sampailah segenap umat Israel di Gunung Hor Sebagaimana yang tercatat dalam Kitab Bilangan Pasal 20, Ayat 22 Paling sedikit ada dua peristiwa penting terjadi di tempat ini Peristiwa penting pertama adalah Bahwa di tempat ini Tuhan menyatakan kepada Musa dan Harun Bahwa disinilah akhir dari perjuangan dan perjalanan Harun Sebagaimana yang tercatat dalam Kitab Bilangan Pasal 20, Ayat 24 Kembali Tuhan menyatakan Bahwa Harun tidak akan memasuki negeri yang dijanjikan Tuhan bagi bangsa Israel Tuhan berkata Karena kamu berdua telah menurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba Sebagaimana yang tercatat dalam Kitab Bilangan Pasal 20, Ayat 24, Bagian B Musa dan Harun tidak diisinkan Tuhan memasuki tanah kanaan Negeri perjanjian Tuhan Oleh karena kesalahan yang mereka telah lakukan Didekat mata air Meriba Seharusnya mereka berbicara kepada bukit batu Supaya air keluar untuk air minum bangsa itu Tetapi Musa memukul bukit batu itu Itulah kesalahan yang dianggap dosa kedurhakaan kepada Tuhan Tuhan mengampuni Musa dan Harun Atas kesalahan mereka itu Namun akibat kesalahan itu Musa dan Harun harus menerima akibatnya Yaitu tidak memasuki tanah kanaan Musa dan Harun tidak memasuki negeri perjanjian Tuhan di dunia ini Tetapi kasih kemurahan Tuhan melayakkan mereka dalam kerajaan Tuhan Kasih kemurahan Tuhan yang sama juga akan menjadi milik kita Sekalipun kita pernah melakukan kesalahan Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga pendeta Kurnaidi Semoga menjadi berkat untuk kita semua Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!